Nah itu ya teman-teman Jadi suaranya itu nyuling Jadi selain suaranya nyuling Ini rodanya juga Setelah ini Karena kemarin kan habis ganti gearbox Tak suruh Ini mbak pulangin aja Ke bengkel yang ngerjain Nanti kalau tempat saya Kalau saya ngerjain Pasti mbaknya kenaan biaya lagi Nah kalau mbaknya itu Ke bengkel semula Ya siapa tau ini dapat garansi Kata si mbaknya Enggak lah mas Biar sampein aja yang ngerjain Gak apa-apa keluar duit Yang penting jadi Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini guys Saya dapat konsumen Jadi motornya ini Kemarin habis bongkar di bagian gearbox Nah setelah dibongkar Digantilah alat ini itu ini itu Katanya termasuk bearingnya Dan as pulinya juga Nah setelah dirakit kembali Setelah dipasang dan dibawa pulang oleh si konsumen Ternyata terdengar suara Ngiung-ngiung teman-teman Seperti ada suara suling Nah kemudian kita cek juga di bagian rudanya Ternyata serah juga teman-teman Nah ini ya Tuh bisa dilihat ya Sangat serah sekali ini Oke ya Jadi keluhannya si konsumen ini Setelah habis bongkar Bagian gearbox Tidak enak teman-teman Selain suaranya yang nyuling Ada suara yang ngiung-ngiung Saat dihidupkan Rodanya juga seret Yuk kita cek seperti apa Nah jadi ini Tuh guys Tuh dengarkan tuh Nah itu ya teman-teman Jadi suaranya itu nyuling Jadi selain suaranya nyuling Ini rudanya juga Seret nih Nah kira-kira letak permasan dimana Yuk kita buka yuk Kita buka Kita cek kira-kira dimana ya guys Karena kemarin kan habis Ganti gearbox Tak suruh Ini mbak pulangin aja Ke bengkel yang Ngerjain Nanti kalau tempat saya Kalau saya ngerjain Pasti mbaknya kenaan biaya lagi Nah kalau Mbaknya itu Ke bengkel semula Ya siapa tau ini dapet garansi Kata si mbaknya Enggak lah mas Biar sampai aja yang ngerjain Gak apa-apa keluar duit Yang penting jadi Nah oke ya guys Nanti si konsumennya kita bantu ya Siapa tau ini tidak ada tambahan lagi Syukur-syukur saja Hanya kurang pas atau bagaimana Tapi lebih baiknya kita buka dahulu ya guys Oke Bengkel sudah kita buka guys Kita putar rodanya Masih tetap seret guys Nah itu ya Nih masih tetap seret Depan belakang seret Coba kita lepaskan dahulu Untuk pulih belakangnya ini ya Pulih sudah saya buka juga ya Tapi roda masih aja seret nih Nah itu Masih seret juga Ini masih seret Berarti memang betul nih guys Ini pasti Ada yang tidak pas nih Kita buka dahulu bautnya ya Dan juga rodanya kita lepas Kita cek satu-satu Kita teliti satu-satu Pasti ini Ada yang kurang pas nih guys Atau mungkin ada yang salah nih Mana ini yang kurang pas ya Seret 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 nih guys Bisa dibuka nih guys Seret Oke kita lepas Ini sebenarnya Kalau untuk bolak-balik Sama saja ini guys ya Tapi ini kalau Dari bekasnya Ini betul Ini ada ini ya Bekasnya nih ya Gigi yang bagian dalam ini Oke Gak ada masalah Nah ini untuk gigi As rodanya Dia muternya bagus nih Ya Bagus nih guys Tuh Untuk as pulihnya juga Muternya bagus Nah tapi Nanti kita lihat Kira-kira As pulih itu betul Untuk motor Bit karbini Atau tidak ya Karena kemarin Katanya sih habis ganti As ini Nanti kita lihat Apa saja diganti guys Guys Jadi Ini kemarin diganti Kata si konsumennya Ini alatannya udah dibawakan semua Ini untuk Kelakar rodanya Oke Ini ada kelakar yang Gearbox ini ya Pinggiran sini Nah oke Ini kelakar asnya juga Nah oke Ini coba kita lepas Asnya ya guys Kita samakan Karena Hanya As ini yang diganti Tapi untuk yang gigi-gigi ini Tidak diganti guys Yuk kita cermati dahulu guys Ini tadi sudah kita Lepas ya Sudah kita pukul Nah ini Kita cabut asnya guys Kita samakan Apa kira-kira sama Atau tidak guys Wadidah Ayo Apa perbedaannya Prok-prok-prok Jadi ini untuk drat sama Panjang ini sama Oke sama 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 Nah untuk bearingnya Pasti sama lah ya Nah untuk gigi asnya ini guys Bisa dilihat ini Nah inilah perbedaannya Teman-teman Jadi Untuk as yang baru ini Nah itu bisa dilihat Ini besar giginya guys Dan ini giginya kecil Nah Itu ya Inilah perbedaannya Kenapa Gearbox ini tadi Bunyinya nyiul-nyul Walaupun habis dibongkar Sama bengkel Nah inilah Jadi Untuk seum mekaniknya Itu kurang cermat guys Saat Pemilihan Aspulinya ini Nah ini untuk Aspulinya yang lama Dia giginya Kecil Paham ya Nah untuk yang baru Yang Gantian yang baru Ini giginya Besar Nah inilah Penyebab dari Motor Terbit ini tadi Bunyinya Sangat Keras sekali Keras sekali Suara siulanya Itu permasalahnya Ada di bagian Aspulinya ini guys Karena Aspulinya itu Untuk gantian yang baru Itu tidak sama Dengan aspuli yang lama Nah ini Kita ganti lagi Yang baru Dan tentunya Harus kita samakan Dengan Aspuli yang lama Atau aspuli bawaannya Nah ini guys Itu ya Beda kan Ini besar giginya Ini giginya kecil Nah inilah Yang bikin Rodanya ini tadi Seret guys Karena dia tidak Presisi Oke Disini paham Oke Sip Oke Kita ganti as yang baru ya guys Guys Ini saya siapkan Yang baru ya Nah ini ya Kodenya Motorbit Kita menggunakan Yang merk ini guys Tapi kualitasnya Sangat bagus Bisa setara Dengan yang aslinya guys Atau setara Dengan orinya Oke Yuk kita buka Ini bit ya Coba Kita buka Untuk yang baru Masih segel guys ya Tuh Masih segel Atas bawah Masih segel Tuh Sudah ada Konpirasi Nah Oke kita buka Nah Kita lihat guys Tuh Betul Betul sekali guys Jadi giginya ini kecil Jadi kalau untuk yang motor Bit tipe karbu Atau bit karbu Itu kecil ya guys Giginya Nah ini ya Tuh Sama guys Nih Ini sama Giginya Sama-sama kecil Tuh ya Coba kita Ambil yang ini Yang katanya Baru diganti Tuh Bisa lihat tuh Perbedaannya Tuh kan Besar-besar giginya Ya kan guys Kecil Kecil Besar Nah itu ya Tuh 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 Jelas sekali ya Beda ya Besar Kecil Kecil Ini sama Tapi tuh Yang bawah ini Beda Nah ini guys Berarti ini bisa dikatakan Bengkelnya itu Kunang teriti Saat penggantian A10 nya ini guys Nah ini ya Nah oke Coba ini kita pasang Yang baru guys Apakah dia nanti Masih seret Atau tidak Kita buktikan saja Pukului selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati